Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para relawan muda masa kini. Selamat datang di Pokari. Oke, Pokari. Apa sih itu Pokari? Jadi, Pokari di sini bukan salah satu brand minuman elektrolit yang sering kita minum sabis olahraga ya. Melainkan, Pokari di sini akan mengedukasi teman-teman untuk mengenal lebih dekat apa sih itu KSR PMI. Karena Pokari adalah podcast KSR PMI. Wah, unik juga ya Pokari ini. Mana lagi puasa, bikin haus aja. Nah, bener nih. Tapi tetangga aku pernah bilang, tak kenal sama kata sayang. Oh, kata tetangga ya, bukan kata papah. Jadi, tetangga aku ini seorang pepatah juga soalnya. Oke, bisa lah, bisa. Oke, tak kenal sama kata sayang. Maka perkenalkan, aku, Nandita, dari anggota tetap KSR PMI Ulit UPN Veteran Jakarta Angkatan 3. Di sini, aku akan ngobrol-ngobrol bersama teman aku yang paling keren deh pokoknya. Yaitu ada Kak Andin, mengenai serba-serbi ke SR PMI. Nah, boleh deh nih, kenalan dulu sama Kak Andin. Bisa sebutin nama lengkap, tempat tanggal lahir, kesibukannya apa saat ini, ataupun nomor telepon juga boleh banget nih, Kak Andin. Aduh, lengkap banget ya, karena Nandita yang gak kalah keren ini. Oke, perkenalkan. Nama aku, Andin. Kesibukan sekarang, Alhamdulillah, masih menjadi mahasiswa aktif di jurusan Kesmas UPNPJ dan anggota tetap KSR PMI Ulit UPNPJ Angkatan Ketiga. Kalau TTL, boleh lah sini aku bisikin, tapi kasih kado ya. Aduh, jangan dibisikin dong, Kak. Nanti para pendengar setiap lukari gak bisa denger dong. Oke deh, kalau soal kado mah gampang, tinggal OWA aja, nomor aku, nomor aku, alamatnya di mana, jalannya di mana, kecematannya apa, bloknya apa, boleh banget nih. Oke, siap banget nih. Oke, oke. Daripada makin penasaran, yuk langsung aja nih, kita ngobrol bareng sama Kak Andin. Pertanyaan yang pertama nih, Kak. Nih, mungkin ini pertanyaan yang paling umum ditanyakan sama orang-orang awam ya. Nah, KSR itu apa sih, Kak? Banyak yang... ...universitas. Emang bener? Nah, atau lebih lucunya lagi nih, ada yang masih banyak bilang kalau KSR itu KRS loh. Bener gak tuh, Kak, statementnya? KSR sama dengan KRS. Aduh, emang ini ya, kejadian yang paling banyak juga, untuk pas penderima mahasiswa baru. Kayak banyak banget yang nyebut, KSR itu KRS. Jadi, ketuker gitu loh, antara huruf S sama R-nya kan. Nah, pengalaman aku sendiri tuh, dulu setiap, ditanya sama temen-temen juga nih. Eh, kamu ikut organisasi apa sih? Terus aku jawab kan, misalnya, aku ikut KSR. Terus temen aku tuh pada bingung, mukanya gitu, kayak, emang apaan tuh KSR? Bukannya KSR itu, yang buat misi jadwal mata kuliah, ya, gitu loh. Ih, sama banget tau, Kak. Aku juga sering banget, dapet omongan begitu, kalau ditanya ikut organisasi apa. Pasti mereka ngira, KSR itu ya, KRS. Padahal tuh beda banget, gitu loh. Nah, iya, jadi kayak, ternyata gak cuma aku sendiri gitu loh, yang dapet omongan begini, kayak akhirnya tuh hampir harus jelasin dulu, panjang lebar, kalau yang dia maksud, KRS itu beda sama KSR. Eh, KRS itu beda sama KSR. Kayak, kan KSR itu kan, Korps Sukarela itu, yang merupakan kesatuan UNPEM ini, yang menjadi wadah, bagi anggota biasa dan persoarangan, yang atas kesadaran sendiri, menyatakan menjadi anggota KSR. Sedangkan, KSR itu sendiri nih, merupakan kartu rencana studi. Jadi, kita ulang nih, biar ingat. Jadi, KRS itu kartu rencana studi, kalau KSR, Korps Sukarela. Gimana nih? Udah inget belum? Nah, inget-inget nih, KSR, kartu, eh salah, bukan kartu, KSR, Korps Sukarela. Sedangkan KRS, kartu rencana studi. Beda banget, antara Korps Sukarela sama kartu rencana studi. Fungsinya beda, bentuknya beda. Nah, bener nggak nih, Kak Andin? Betul tuh, diinget, diinget banget harusnya, sampai keliru. Nah, ngelanjut, pertanyaan yang tadi nih, kayak, kan ada nih suka yang nanya, apa betul KSR itu, PMI, tapi di cabang universitas. Kayak berdasarkan pengalaman pribadi lagi nih ya, banyak banget, teman-teman aku yang bilang kayak gitu. Bahkan ada yang bilang, oh, KSR itu, PMI-nya universitas kan. Terus, aku kayak langsung, udah kayak gimana, nggak gitu juga gitu dong. Tapi, Kak, dulu tuh, pas masih mabak, sebelum aku gabung ke KSR, aku kira juga KSR tuh emang, lanjutan dari PMR gitu, tapi kenyataannya, salah ya. Ya, ini kayak sering banget sih, kejadian gitu ditanyain, gitu-gitu. Terus, mungkin aja nih ya, dari 9, dari 10 orang nih, aku pernah iseng nanyain kayak, tau nggak sih KSR PMI itu apa? Terus, pasti jawabannya tuh rata-rata, lanjutannya PMR kan. Nyatanya kan, nggak gitu juga dong. Kayak, KSR ini, bukan lanjutannya PMR juga gitu loh. Oke, berarti yang dulunya, nggak pernah ikut PMR, bisa ya kan ya, buat join gitu, ke KSR? Bisa banget, soalnya kan kita disini tuh, nggak mandang, kita latar belakangnya, dari ke PMR atau nggak ya. Kan disini kita mulai belajar, dari awal lagi, bareng-bareng. Jadi, jangan takut juga, buat ikut KSR. Berarti, KSR tuh bukan PMI cabang universitas kan ya, Kak? Bener nggak tuh? Betul, bukan. Karena, KSR pun itu, ada juga di tingkat kebupaten, atau kota, jadi, nggak cuma mahasiswa doang, yang bisa jadi anggota KSR, masyarakat umum pun, juga bisa nih, menggabung KSR. Karena sebenarnya, KSR itu juga ada, di seluruh Indonesia pun ada. Nih, misalnya, PMI kota Jakarta Selatan, atau PMI kota Solo, itu juga ada tuh, KSR-nya, karena KSR itu kan, korp sukarela. Jadi, KSR itu nggak cuma ada, di tingkat universitas aja. Nah, berarti, kalau KSR bukan, PMI cabang universitas, dan bukan juga lanjutan dari PMR, gampangnya KSR itu apa sih, Kak? Nah, terus misalnya nih, ada mahasiswa dari universitas lain, mau ikut kegiatan KSR, UNIF kita gitu, misalnya, UNIT UPn, KSR itu UPn, itu boleh nggak sih, Kak? Gini deh, nih, gampangnya, KSR itu kan ibarat PMR, cuma ibarat ya, tapi bukan lanjutannya dari PMR. Kayak PMR, tapi adanya di UNIF. Nah, kegiatannya juga lebih banyak, turun ke masyarakat, dibanding PMR gitu kan. Misalnya, anggap aja si Kulan nih, dari Kampus X. Terus misalnya dia mau ikut nih, kegiatan kita di KSR UPn, misalnya, ikut spraying pencegahan, penyebaran virus corona, ke masyarakat. Nah, itu tuh nggak bisa, kan karena KSR UPn ya. UPn ini, tingkat perguruan tinggi, jadi, dia tintas anggotanya itu, menempuh pendidik, yang harus menempuh pendidikan, di perguruan tinggi tersebut. Misalnya nih, si Kulan, memang berminat di perguruan tingginya, tapi belum mewadahi, adanya KSR. Nah, dia bisa mencoba, mendatarkan dirinya ke markas, yang paling terdekat tempatnya tinggal, misalnya mau dekat kosan, bisa di mana aja. Tapi, atau misalnya, mau bikin ini nih, KSR di universitasnya, bisa banget, ditanyain ke pihak kampusnya dulu, gimana birokrasinya, untuk mendirikan UKM, dan pasti, kalau misalnya, ada pendukung, atau orang-orang, yang berminat untuk gabung juga, di KSR yang mau, didirikan ini. Nggak harus, yang ada basic, Kepalang Merahan, atau PMR. Karena kita belajar, bareng-bareng. Terus juga, kebanyakan anggota, melanjutkan dari PMR, waktu sekolah itu, cuma beberapa aja, sisanya juga, masih orang awam, yang nggak begitu tahu, nggak begitu ngerti. Jadi, jangan takut, buat join, sama KSR. Wah, mantep nih, fantastis banget, jawabannya Kak Andin, keren deh, lengkap banget nih, jawabannya Kak Andin. Kayaknya periode depan, Kak Andin bakal nyalonin, jadi komandan KSR, unit UPn Veteran Jakarta ya, Kak. Bener nggak nih, Kak? Nggak dulu deh, makasih. Pujuh pula kan ya, kalau pun mau, dan belum minat, kan bersyaratan juga, nggak memenuhi dong, karena tahun depan, udah masuk semester 6 nih. Oh iya, bener juga ya, Kak. Udah mau masuk semester-semester tua nih, udah mulai terbayang-bayang skripsi. Oke deh, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Yang kita tahu nih, sebagai mahasiswa, ada yang namanya KSR, sama KSM. Nah, apa sih bedanya KSR, sama sih KSM ini? Nah, ini juga banyak nih yang nanyain. Kan kalau KSR tadi udah dijelasin ya, KSR itu, kepanjangannya, korpsukarela. Nah, kalau KSM ini, kepanjangannya, kelompok, studi, mahasiswa. Untuk bagian sama atau enggaknya, diantara KSR sama KSM ini, tergantung, sama KSM ini, dia bergerak di bidang kerelawanan, atau kemanusiaan nggak? Nah, karena kan KSM ini bergerak di bidang kerelawanan, dan kemanusiaan gitu, misalnya KSMnya bergerak di bidang yang sama, berarti, dia sama. Gitu. Gimana, Kak? Oke deh, jadi, beda ya, antara KSM dan KSR, karena KSM singkatannya aja, kelompok studi mahasiswa, jadi, dia bisa dari berbagai bidang, bisa dari ekonomi, mau itu ke dokteran, ataupun manajemen, tergantung lah, sama, berada di mana sih KSM itu, sedangkan, kalau KSR ini, emang merupakan suatu organisasi, yang masih di bawah, naungannya, Palang Merah Indonesia, atau PMI, yang di mana bergeraknya di bidang kemanusiaan. Nah, betul banget tuh, Kak Nandita. Nah, kalau kegiatannya KSR itu, ngapain aja sih, Kak? Soalnya ada nih temen aku, katanya kegiatannya tuh, nanganin bencana gitu, sama piket jaga ambulan gitu, bener nggak sih, Kak? Piket jaga ambulan. Lucu banget deh, aku mau ketawa dulu deh, masa piket jaga ambulan ya, lucu juga. ya nggak salah juga sih, tapi nggak bener juga, cuma lucu aja. Jadi, kan kadang juga suka dikira piket tuh, sejajah ambulan ya, karena aku suka, ngomong nih, ini lagi piket dulu nih, di sini, di PMI gitu. Padahal yang benernya kan, piket tuh kalau, misalnya kita ada lagi ada, panggilan aja, untuk bantuan-bantuan ini, suatu kejadian. Dan emang pakai ambulan, tapi bukan berarti, jagain ambulan. Nah, yang turun itu juga, nggak sembarang anggota juga nih, yang bisa bantu satu kejadian itu. Gitu, Kak. Jadi, yang boleh turun nanganin bencana itu, berarti, yang harus dikasih bekal pendidikan, dan perhatian gitu ya? Iya, betul banget nih. Jadi, karena dalam menolong orang itu, kita juga harus berkegang pada pedoman 3A. Nah, kan Anita masih ingat nggak nih, 3A tuh singkatan dari apaan aja nih? Wah, ingat banget dong nih, udah ngelotok di kepala. 3A. A yang pertama, aman diri. Yang kedua, aman korban. Dan yang terakhir adalah, aman lingkungan, kan? Cakep banget, deh, cakep. Dari A yang pertama aja, kan kita udah ngejelasin ya, aman diri. Jadi, menunjukkan bahwa kita tuh, sebelum menolong orang lain, kita juga harus dapat melindungi diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, jangan sampai, misalnya kita menolong orang nih, terus karena kecerobohan kita sendiri, malah kita loh, yang ditolong. Nah, ini nih, pentingnya pendidikan dan pelatihan bagian belakang KSR, biar para lelawan nih, yang tergabung, dan telah dibekali dengan ilmu, dapat terjadi membantu masyarakat dengan aman dan selamat. Ih, mantap banget. Karena hal ini juga ya, yang mendasari, nggak hanya mahasiswa kesehatan, atau mahasiswa kedokteran aja, yang bisa gabung. Atau hanya yang dulunya PMR, yang bisa gabung. sebab nantinya kita juga bakal diberikan suatu pelatihan lagi, tentunya, sama kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Iya, betul, begitu. Seratus deh buatkan Andita. Kalau KSR di UPNI ya, setelah aku tuh, di unit lain pun juga kebanyakan begitu. KSR kan dalam lingkup kegiatannya universitas, dan bukan fakultas atau jurusan. Cuma dari mahasiswa jurusan kesehatan, atau kedokteran aja nih yang boleh join. Dari jurusan lain pun juga boleh, kayak di KSR UPNI misalnya. Ada kok dari jurusan manajemen, ekonomi, hubungan internasional pun juga ada. Aduh, aku jadi senang nih, dapetinnya seratus dari kak Andin. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada orang yang kecelakaan nih kak, KSR boleh ngapain aja sih? Kalau ada kecelakaan nih, KSR tuh, misalnya kamu merasa mampu untuk membantu korban kecelakaan nih, silahkan dibantu. Tapi dengan izin korban, keluarga, dan juga orang sekitar yang ada di lokasi kecelakaan. Izin dari korban nih dengan asumsi kalau misalnya korbannya masih sadar ya. Terus, pas intika kamu tuh menggunakan aktivitas lengkap untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya kamu mau bantu nih, tapi nggak ngerasa mampu untuk turun langsung, ada cara lain biar kamu tetap bisa ngebantu tuh gimana. Yaitu dengan menghubungin layanan 112 atau semacam yang lain buat ngebantu kecelakaan ini. Wah, keren banget ya kak. Keren banget deh bukan main. Nah, aku bahkan tuh baru tau loh, ada, kalau misalnya ada satu kejadian, hubunginnya ke 112. Dikiran aku ke 911. Kayak di luar negeri gitu. Wah, kebanyakan nonton film nih kak Nanita. Gawatnya. Iya nih, kebanyakan nonton film nih kayaknya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih kak, sebagai penutup. Pengalaman apa sih yang selama ini di KSR yang paling kak Andin itu gak lupain gitu? Mungkin jujur nih ya. Aku untuk pengalaman sendiri pun bisa dibilang belum ada tuh masih dikit banget lah ya. Tapi aku bisa ceritain apa aja nih yang udah dilakuin sama KSR UPNVJ selama ini, khususnya nih di tahun 2021. Nah, kan di awal tahun tuh ada tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya. SJ-102. Nah, tim dari KSR UPNVJ pun ikut andil nih dalam tragedi ini buat evakuasi korban. Kejadian kebakaran di daerah Jakarta. KSR pun, KSR UPN pun juga ikut nih turun dalam menangani si jago merah ini kayak bantuin korbannya. Terus, waktu itu kalau gak salah di Cipete. Nah, ya yang di Cipete itu ada anak kecil, dia tenggelam. Nah, dari KSR UPNVJ juga ikut bantu tuh buat evakuasi korban. Waktu banjir Jakarta awal tahun juga tuh, itu juga bantu kok ikut evakuasi korban. Malah ada yang sampai nginep di markas karena sampai di markas KNI ya, kek yang parahnya itu banjir yang masih banyak banget warga yang harus dievakuasi. Nah, ya betul tuh Kak. Aku yang banjir Jakarta juga sempat turun sih, cuman gak di bagian evakuasi, cuman di bagian dapur umum. Itu juga sampai, masaknya sampai malam, sampai jam sembilanan tuh. Oke, mantep banget sih nih pengalaman-pengalaman dan penjelasan yang Kak Andin. Gimana seru-serunya pengalaman di KSR. selain seru-seru, juga pasti pahalanya ngalir ya Kak, karena kita membantu sesama. Nah, betul banget tuh. Udah kita emang dah yang paling keren. Iya, paling keren banget nih Kak SR. Gak ada lawan. Oke, gimana nih Kak Andin? Udahin aja kali ya, mau buka puasa nih. Oke, yuk kita buka puasa lah. Oke, dari bincang-bincang singkat tadi nih, dapat aku simpulkan bahwa KSR itu merupakan suatu organisasi di bawah naungan PMI atau Palang Merah Indonesia. Dan KSR hingga cuma ada di perguruan tinggi aja, tapi juga ada di markas PMI kota, setempat. Buat yang ragu untuk bergabung dengan KSR, kalian gak perlu takut lagi deh, karena untuk tergabung dalam KSR, gak memandang background kalian tuh jurusan apa, gak harus dari program studi yang berkutub-kutubilang kesehatan, ataupun ke dokter, ataupun permasi, ataupun yang lain-lain. Jadi, untuk yang bukan mahasiswa, juga bisa nih, bergabung pada KSR markas yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Pokoknya, jangan takut untuk mencoba, karena di sini kita mulai sama-sama, kita sama-sama belajar, kita melakukan pendidikan dan pelatihan, sehingga kita siap menjadi relawan kemanusiaan. Oke, baik, saya Nanita, dan rekan saya Andin, pamit undur diri. See you, dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak Andin. Oke, terima kasih juga nih, Kak Nanita. Oke, sampai jumpa di Pokkari, podcast KSR PMI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.